Video seorang siswa SD bercita-cita jadi anggota pemuda Pancasila beredar viral di media sosial. Siswa kelas 6 SD Candi Sidoarjo itu diketahui bernama Fadil Aditya Yoga Pratama. Saat ditanya cita-citanya oleh petugas di SHUB yang berkunjung ke sekolahnya, dia dengan tegas menjawab ingin jadi pemuda Pancasila. Peristiwa itu berlangsung di setelah kunjungan Dinas Perhubungan Sidoarjo ke SDN Candi untuk melakukan penyuluhan. Di setelah kegiatan tersebut ada sesi tanya jawab dan disitulah Fadil mengungkapkan cita-citanya. Melihat video viral itu, perwakilan dari Majelis Pimpinan Cabang atau MPC Pemuda Pancasila dan Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa atau SAPMA, Kabupaten Sidoarjo langsung mendatangi SDN Candi pada selasa 8 Maret 2022 pagi. Mereka sengaja datang untuk memberikan apresiasi kepada Fadil. Di hadapan para murid lainnya beserta guru, wakil MPC Pemuda Pancasila Sidoarjo, Andri Harmoko memberikan bingkisan dan beasiswa kepada Fadil. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sidoarjo itu menyebut impian Fadil untuk mengabdikan diri menjadi pemuda Pancasila saat dewasa nanti patut diapresiasi. Sebab impian untuk menjaga nilai-nilai Pancasila merupakan cita-cita yang mulia bagi bangsa dan negara. Menurut keterangan para guru di SDN Candi, keluarga Fadil termasuk menengah ke bawah. Terima kasih telah menonton! Serima kasih telah menonton! Apa? So, so, so. So, so. So, so. So, so. So, so. selamat menikmati selamat menikmati